Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Zaki Farul Official Sudah lama kita tidak upload ya Saya berharap tentunya semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun Video ini diambil di Dusun Galif, Desa Peringgajurang Utara Kecamatan Montonggading, Kebupatan Lombok Timur Jadi Dusun ini terletak di bagian utara atau Peringgajurang bagian utara dan hanya satu kilometer saja dari air terjun otak koko Joben yang merupakan Taman Nasional Gunung Rinjani Jadi disini suasananya sangat asri Meskipun suasananya sangat asri tetapi fasilitas sudah mulai masuk ya baik itu internet, listrik, dan lain sebagainya Jadi aktivitas kita pada hari keempat Syawal atau hari keempat Idul Fitri adalah bersilator rohmi ke beberapa keluarga yang belum kita kunjungi dan juga ziarah kubur ke kubur keluarga atau kubur orang tua atau kakek nenek yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita berziarah di hari keempat tentunya agak sepi sangat sepi karena puncak ziarah kubur biasanya di hari H atau hari Raya Idul Fitri dan setelah dari kubur galih kita menuju ke selatan dengan kendaraan roda 2 sebenarnya disini bisa juga roda 4 tapi harus dipastikan bahwa mobilnya aman dari benturan-benturan polisi tidur selamat menikmati nah di galih ini banyak ada beberapa rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya ada yang ditinggal karena meninggal dunia atau pindah rumah ke lokasi yang lebih ramai ada juga yang pindah karena bertransmigrasi ke Kalimantan jadi di galih ini ada beberapa rumah yang masih konvensional atau rumah lama dan cukup sulit ya menemukan rumah-rumah ini jalan ke dusun erot nah rumah ini pada saat gempa di Lombok tentu tidak berefek sama sekali rumah ini sangat aman dan tahan gempa sudah cukup lama usia rumah ini kurang lebih sekitar 35-40 tahun lalu rumah ini bahkan saat saya masih kecil rumahnya sudah seperti ini saya masih ingat dulu ini juga rumah-rumah lama di galih yang dibangun pada tahun sekitar 1983 atau 1984 ada pepaya seperti inilah ya perumahan di sini kalau saudara-saudara berada di luar daerah yang sudah lama tidak pulang kampung mungkin bisa melihat kondisinya saat ini ya galih desa peringga jurang utara seperti ini